selamat menikmati supaya kita tetap bisa menghemat listrik sekaligus juga menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini Ini ada gambar seorang anak yang sedang membaca di sebelahnya atau di sekelilingnya ada banyak sekali alat elektronik yang sedang dia gunakan Ini juga yang terjadi pada kita ya kan Pada kehidupan kita sehari-hari tentu kita banyak sekali memanfaatkan alat-alat elektronik yang tentu saja di dalam memanfaatkannya perlu energi listrik Ini adalah contoh spiderweb tentang kegunaan energi listrik di dalam kehidupan kita sehari-hari Ada yang untuk menggerakkan sesuatu Untuk memanaskan atau mendinginkan sebagai sumber cahaya diubah menjadi energi cahaya Sebagai perantara kita di dalam berkomunikasi Nah spiderweb ini menunjukkan begitu pentingnya, begitu vitalnya energi listrik di dalam kehidupan kita sehari-hari Anak-anak dari ilustrasi yang tadi kita lihat dengan begitu pentingnya energi listrik di dalam kehidupan kita Di samping itu listrik itu dihasilkan dari sumber daya alam yang terkadang tidak dapat diperbarui Misalnya pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan tenaga minyak bumi untuk menggerakkan generatornya Dengan kita menggunakan energi listrik secara banyak di kehidupan kita Maka minyak bumi yang dibutuhkan juga semakin banyak Hasilnya apa? Hasilnya sumber daya alam ini akan semakin menipis Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara untuk menghemat energi listrik Anak-anak dengan menghemat energi listrik berarti kita juga menyayangi alam Karena listrik sumbernya berasal dari alam Yuk apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita menghemat energi listrik? Yang pertama Coba lihat gambar ini Ini anaknya sedang bermain handphone TV dibiarkan menyala tanpa dia lihat Radio atau tape dibiarkan menyala Ini lampu dua-duanya juga menyala Kemudian ada keran air yang tidak digunakan sedang mengalir Nah kira-kira perilaku seperti ini Hemat energi listrik atau boros Nah tentu anak pada gambar itu Perbuatannya tidak bisa kita tiru Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Menggunakan listrik seperlunya Kalau siang hari dan rumah kita sudah cukup terang Ya kita tidak perlu memakai lampu Kalau kita sedang bermain atau belajar dengan menggunakan handphone Ya kita tidak perlu menyalakan televisi radio Kita menyalakan keran air saat kita sedang menggunakan saja Nah apa hubungannya air dengan listrik anak-anak? Hemat air juga berhubungan dengan hemat listrik Kenapa? Karena air Kalau yang sumber air di rumahnya memakai listrik Pompa air Maka untuk menaikkan air dari sumur Kan butuh pompa yang dinyalakan dengan listrik Kalau air di rumah dari PDAM atau PAM Untuk mengolah air tersebut Juga membutuhkan listrik Jadi dengan hemat air kita juga hemat listrik Gunakan listrik seperlunya Yang kedua anak-anak Ini ada tiga jenis lampu Yang paling kiri itu ada bolam Yang untuk menyalakan itu ada kawat yang berpijar di dalamnya Kemudian yang tengah itu ada lampu yang dalamnya gas Bisa gas fosfor atau gas neon Dan yang ketiga itu ada lampu LED Namanya ya Lampu yang cahayanya dari dioda atau komponen listrik yang ada di dalamnya Dari ketiga lampu ini Yang paling membutuhkan energi listrik paling kecil adalah lampu yang dari LED Maka sekarang kita disarankan untuk menggunakan lampu yang berbahan LED Hanya dengan daya yang kecil Wodnya kecil Tetapi mampu mengeluarkan cahaya yang terang Bahkan lebih terang dari bolam Dengan watt yang tentunya lebih besar Selain lampu ada banyak ya Peralatan-peralatan yang sekarang jika anak-anak membeli Anak-anak harus membandingkan Carilah yang membutuhkan energi listrik paling sedikit Ingat dengan peralatan listrik yang hemat energi Maka biaya yang kita keluarkan juga nanti akan lebih kecil Nah ini ada setrika Ada microwave Ada air conditioner atau AC Nah ketiga benda ini Sering kita gunakan kan mungkin yang microwave jarang ya Nah ketiga benda ini Memanfaatkan atau menyerap energi listrik yang besar Untuk mengaktifkannya Nah karena menyerap energi listrik yang besar Maka penggunaannya harus kita batasi Contohnya Menyetrika Tidak perlu kita menyetrika setiap hari Karena dengan mengaktifkan Mematikan Mengaktifkan Mematikan Nah itu membutuhkan energi listrik yang besar AC juga begitu Kalau kondisinya tidak begitu panas Seperti hari ini Mungkin kita bisa menyalakan kipas angin saja Daripada kita menyalakan AC Kenapa? Karena membutuhkan sumber energi listrik yang besar Kita tidak terlalu sering menghidupkan Dan mematikan alat elektronik yang berdaya tinggi Satu lagi Tentu di rumah kita ada kulkas ya Atau lemari pendingin Nah sering membuka menutup kulkas Nah itu juga membutuhkan energi listrik yang tinggi Karena saat kita membuka Itu tentu suhu di dalamnya akan naik Untuk kembali menurunkan lagi Itu butuh energi listrik yang besar juga Nah Berikutnya Nah ini yang sering sekali terlupakan Anak-anak Ini televisi yang sudah kita lihat Kemudian kita matikan Kita hanya mematikan powernya dari remote control saja Sehingga televisinya mati Tetapi masih dalam kondisi standby Apa artinya Walaupun posisinya sudah mati Televisinya Tetapi dia masih tetap menyerap energi listrik Dan seperti ini Kalau kita ngecas sesuatu ya Mencas mengisi ulang baterai handphone kita Kalau sudah penuh kita main ambil aja handphonenya Dan chargernya masih tetap tertancap pada stop kontak Anak-anak Televisi yang dalam keadaan standby Charger yang dalam keadaan terpasang Tertancap pada stop kontak Walaupun tidak kita gunakan Tetap menyerap energi listrik Jadi yang harus kita lakukan Tidak meninggalkan alat elektronik Dalam kondisi standby Atau kabel masih tertancap pada stop kontak Kecuali AC dan kulkas ya Yang harus tertancap Tetapi yang lain Saat kita meninggalkan Kita harus pastikan Ini kita cabut dari stop kontak Jadi benar-benar Tidak menyerap energi listrik Nah ini yang sudah sejak kecil Sekali kita diingatkan ya Anak-anak Matikan alat-alat elektronik Jika tidak digunakan Tidak hanya televisi ya Kipas angin, AC, tadi air Dan semua yang tidak kita gunakan Saat kita meninggalkan ruangan tersebut Lampu harus kita ingat Untuk kita matikan Jangan sampai tetap kita hidupkan Tetapi tidak kita manfaatkan Selain boros listrik Juga akan boros biaya Untuk membayar listrik tiap bulannya Nah selain yang kita lakukan tadi Dalam rangka menghemat energi listrik Maka kita juga harus Pemerintah juga harus memikirkan Sumber-sumber energi listrik Selain yang memanfaatkan Minyak bumi Di dalam menggerakkan generator Penghasil listriknya Jadi kita cari Sumber energi listrik alternatif Apa saja sumber energi listrik alternatif? Nah Apa pentingnya kita menggunakan Sumber energi listrik alternatif? Anak-anak Dengan menggunakan sumber energi listrik alternatif Maka kita bisa menghemat Energi yang berasal dari Bahan bakar minyak Nah artinya kita memberikan Kesempatan generasi Menerus kita untuk tetap bisa merasakan Bahan bakar minyak Dan Energi alternatif itu adalah Sumber-sumber energi yang Kita cari supaya Polusi yang dihasilkan itu rendah Jadi sudah baik Karena menghemat Ramah lingkungan Karena Polusi yang dihasilkan Sangat minim Atau sedikit Apa saja energi alternatif? Yang pertama Panel surya Anak-anak Nah Seperti ini ya Kita sudah dengar Panel surya Waktu kita belajar Sumber-sumber energi listrik ya Panel surya ini Sebuah Lembaran hitam Yang tersusun dari Lembaran silikon tipis Yang fungsinya Menangkap Panas Matahari Jadi yang ditangkap bukan cahaya ya Anak-anak Kalau cahaya itu ditangkap oleh Klorofil di daun Untuk proses fotosintesis Tetapi panel surya Itu fungsinya Menangkap Panas Dari Matahari Nah Ini kemudian Disimpan di dalam Listrik yang dihasilkan Disimpan di dalam Electric box system Jadi seperti baterai Begitu ya Kemudian digunakan Untuk menghidupkan Alat-alat elektronik Di suatu tempat Tertentu Bahkan ada Beberapa Rumah sekarang ini Yang sudah surplus Atau energi listrik Yang di Yang dihasilkan oleh Panel surya mereka Itu mereka bisa jual Selain mereka manfaatkan Untuk memenuhi kebutuhan mereka Sehari-hari Tetapi Tentu untuk memasang Awalnya Ini butuh biaya Yang cukup tinggi Juga ya Tetapi Jika dilakukan Dalam jangka panjang Ini Sangat baik Bagi lingkungan Nah Bagi pembangkit listrik Itu namanya Pembangkit listrik Tenaga surya Atau PLTS Nah Yang kedua Ini ada Baling-baling Ya Yang digerakkan Dengan Angin Kemudian Baling-baling ini Akan Menggerakkan Generator Yang nanti Mengubah Energi gerak Dari Turbin Menjadi Listrik Nah Jadi Angin ini Generatornya Turbin Yang digerakkan Oleh angin Generatornya Namanya Aero Generator Pembangkit listriknya Namanya Pembangkit listrik Tenaga Bayu Beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowis Mengresmikan Pembangkit listrik Tenaga Bayu Di Sindab Sulawesi Selatan Anak-anak bisa mencari Informasinya Di internet Jadi Pada PLTB Energi gerak Akan diubah Menjadi Energi Listrik Berikutnya Nah Kudus ini Sudah punya Bendungan Tetapi Pembangkit listriknya Yang Belum punya Ini Sebuah Bendungan Yang Juga Dimanfaatkan Gerakan Airnya Ini Sebagai Pembangkit Listrik Kalau Yang tadi Yang generator Digerakkan oleh Angin Namanya Aero Generator Kalau Generatornya Digerakkan Oleh air Namanya Hydro Generator Dan Pembangkit listriknya Disebut Membangkit listrik Tenaga Air Nah Selain Memanfaatkan Energi air Dari Bendungan Atau Air Terjun Energi Listrik Ini Juga Dapat Dihasilkan Dari Ombak Laut Generator Diletakkan Di Dasar Laut Untuk Mengubah Energi Gerak Dari Ombak Menjadi Energi Listrik Kabel Kabel Yang Telah Ditanam Di Dasar Laut Lalu Menyalurkan Energi Listrik Kedar Daratan Nah Sama Seperti PLTB Pada PLTA Ini Energi Gerak Diubah Menjadi Energi Listrik Berikutnya Adalah Nah Ini Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Anak Anak Atau Geotermal Jadi Ini Panas Buminya Ini Dibor Ya Ini ada Pengeboran Terus Dimasukkan Pipa Kedalam Tanah Kemudian Karena Di suatu Tempat Yang memang Sudah Ditentukan Itu Ada Panas Bumi Jadi Lapisan Bumi Yang Panas Karena Berdekatan Dengan Bagian Bumi Yang Suhunya Tinggi Nah Itu Pipanya Kemudian Uapnya Itu Dialirkan Ke Atas Kemudian Uap Panas Akan Menggerakkan Turbin Dan Generator Nah Selain Ini Selain Uap Panas Yang Berasal Dari Panas Bumi Terkadang Uap Panas Ini Juga Dihasilkan Dari Air Laut Yang Dipanaskan Kemudian Mendidih Uapnya Dialirkan Untuk Menggerakkan Turbin Dan Generator Nah Kalau Yang Dari Air Yang Dididihkan Ini Namanya PLTU Atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tetapi Kalau Yang Pada Gambar Ini Ini Adalah PLTG Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal Berikutnya Ini Ada Biomasa Biomasa Itu Apa Biomasa Itu Adalah Satu Sumber Energi Yang Berasal Dari Bahan Organik Biasanya Berasal Dari Sisa Sisa Atau Residu Beberapa Bahan Organik Misalnya Yang Sering Dimanfaatkan Adalah Kotoran Sapi Nah Jadi Kotoran Sapi Ini Ditampung Kemudian Ada Proses Didiamkan Terjadilah Proses Fermentasi Sehingga Kotoran Sapi Tadi Menghasilkan Gas Metana Kemudian Ada Dua Proses Anak-anak Bisa Proses Langsung Gas Metana Tadi Dialirkan Dengan Pipa Kemudian Dialirkan Ke rumah-rumah Konsumen Dipakai Untuk Langsung Menggantikan LPG Dan Ada Juga Yang Pada PLTBM Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Gas Metana Tadi Dialirkan Digunakan Untuk Menggerakkan Turbin Nah Jadi Sungguh Luar Biasa Energi Biomasa Ini Sesuatu Yang Sudah Dibuang Tidak Berguna Diubah Menjadi Sumber Energi Yang Luar Biasa Tanpa Polusi Bisa Menghentikan BBM Nah Dan Yang Terakhir Sumber Energi Alternatif Sumber Energi Listrik Alternatif Adalah Nuklir 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 Saat ini Belum Dikembangkan Dengan Baik Di Negara Kita Anak Tetapi Di Beberapa Negara Khususnya Jepang Itu Mereka Bisa Mempunyai Energi Listrik Yang Murah Kenapa Karena Pembangkit Listriknya Sebagian Besar Mereka Berasal Dari PLTN Atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Jadi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ini Memanfaatkan Bahan-Bahan Kimia Yang Saat Direaksikan Ini Menghasilkan Panas Yang ada Di gambar Ini Namanya Reaktor Fissel Kemudian Panas Itu Dialirkan Ketempat Namanya Steam Generator Nah Di Steam Generator Ini Diisi Air Panas Dari Reaksi Kimia Itu Memanaskan Air Sampai Mendidih Kemudian Air Yang Mendidih Tadi Mengeluarkan Uap 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 Digunakan Untuk Menggerakkan Turbin Dan Generator Yang Nantinya Akan Menghasilkan Listrik Nah Ini Bahannya Ini Cukup Murah Tetapi Untuk Pengadaan Reaksi Kimia Ini Yang Butuh Ketelitian Tinggi Karena Rawan Kebocoran Nah Kalau Bocor Menimbulkan Radiasi Yang Sangat Berbahaya Radiasi Ini Bisa Merusak Kesehatan Nah Ini Yang Masih Belum Bisa Dilakukan Dengan Baik Dikembangkan Di Negara Kita Tetapi Kalau Ini Dikembangkan Akan Menghasilkan Energi Listrik Yang Banyak Dengan Biaya Yang Mungkin Nah Anak Anak Dari Energi Alternatif Yang Sudah Kita Pelajari Keuntungannya Jumlahnya Melimpah Ada Banyak Sekali Di Alam Energi Listrik Yang Dihasilkan Besar Dan Tingkat Polusinya Rendah Alias Ramah Lingkungan Tetapi Juga Punya Kerugian Untuk Mengolahnya Itu Membutuhkan Teknologi Yang Canggih Biaya Yang Besar Dan Beberapa Sumber Energi Tersebut Ketersediaannya Tergantung Pada Musim Contohnya PLTA Jika Musim Kemarau Maka Debit Air Di Bendungan Turun Maka Bendungannya Airnya Sedikit Maka Listrik Yang Dihasilkan Juga Sedikit Pula Nah Anak-anak Untuk Memperkuat Pemahaman Kalian Tentang Penghematan Listrik Sumber-sumber Energi Listrik Alternatif Silakan Anak-anak Mengerjakan Latihan Soal Dari Latihan PH Subtema 2 Halaman 87-89 Dan Latihan 1 Halaman 92 Nomor 1 2 Dan 3 Terima Kasih Anak-anak Telah Memperhatikan Video Pembelajaran Ini Dengan Baik Jika Saat Mengerjakan Soal Anak-anak Merasa Kurang Paham Menemui Kesulitan Silakan Anak-anak Bisa Mengulangi Untuk Menyaksikannya Kembali Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton